Let's learn English Nah anak-anak Kelopok langsung dulu Sekarang menurut ajak anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris Silahkan ambil buku paket Buku paket English for Kids Cari halaman 31 Nah disini ada Gambar yang menceritakan Kejadian sebab akibat Nah suruhannya Apa sebabnya dan apa akibatnya Tirukan ucapan guru Kemudian tebalkan tulisannya Hubungkan dengan garis Dan warnai gambarnya Nah disini ada gambar awan mendung Gambar awan mendung Bahasa Inggrisnya Cloud Kita tebalkan dulu hurufnya Ada huruf C L O U D Cloud Nah disebelahnya ada Eruption 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 itu adalah Letusan Ada gambar gunung yang Meletus E R U U U B T T I O N Eruption Letusan Ya Di bawahnya ada gambar gempa bumi Bahasa Inggrisnya Airquake Ada hurufnya E A Air H Tri Setelah anak-anak menebalkan Kita lihat gambar yang pertama Ada gambar awan mendung Nah jika ada awan mendung Akan terjadi apa? Hujan Nah kita tarik garisnya ke sini Ke bawah ya Kemudian Ada gunung meletus Ketika terjadi gunung meletus Akan terjadi juga Gempa bumi Kita tarik garis ke bawah Nah seperti itu ya anak-anak Setelah ini anak-anak bisa warnai Gambarnya Kita ulang sekali lagi Cloud Awan mendung Eruption Letusan Earthquake Gempa bumi Rain Hujan Nah seperti itu anak-anak Terima kasih